Halo Sobat CSR Sinar Maslen, kembali lagi di Bincang Pendidikan CSR Sinar Maslen Pada episode kali ini, Bincang Pendidikan kedatangan salah satu dari tim pengerak skol berhati. Halo, mungkin bisa perkenalkan. Hai, perkenalkan. Ini saya Henny Christiani. Saya dari guru di SMB Negeri 20, Kota, Mantaripa. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini, kita sudah bersama Bu Henny, yang itu merupakan salah satu penulis dari buku skol berhati ya? Betul. Nah, jadi sedikit informasi buat teman-teman semua bahwa di program skol berhati, kita sedang ada proses pembuatan buku skol berhati yang nantinya itu sebagai acuan dari program skol berhati itu sendiri. Nah, mungkin Bu Henny bisa ceritain tujuan dari pembuatan buku skol berhati itu untuk apa? Ini sebenarnya keembangan dari awal ada program skol berhati, sehingga kemudiannya waktu, setahun di jalan ini, Kak Fiki. Terus kita berpikir, Pak Fiki, sepertinya ada panggungannya, buku-panggungannya, buku supermennya bagi guru-guru nanti di lapangan bagaimana menerapkan skol berhati. Seperti itu sih Kak Fiki, supaya lebih, karena kita tidak mungkin setelah langsung bersuara langsung berhati dengan adanya dalam buku ini bisa disebaikan kebanyak orang seperti ini. Oke, berarti buku itu sebagai panggungan bagaimana program skol berhati itu dari implementasi produk skol berhati, bu, ya? Jadi, panduan untuk mengimplementasikan program skol berhati, bu, ya? Nah, tapi kan dalam skol berhati itu kan kita punya tingkatan sekolah, ada SD, ada SMP, ada SMP, apakah buku itu bisa relevan ke semua tingkatan sekolah? Nah, buku itu sudah kami sesungguh dengan barang dengan ibu-barang yang lainnya, sudah kita memikirkan dengan berbagai bincang tadi, Kak Biti Jari. Jadi, di jajang SBM, IMK, SFF, PN, SMA, MA, dan SMP itu sudah kita akan meluncur, nanti tinggal implementasi nanti penasaranannya akan berbeda juga. Tapi buku ini tuh bisa untuk semua juga. Itu nanti dikaitkan dengan semata pelajaran setiap yang masuk-masuk di SBM dan mungkin kadek-kade yang diperkai seperti itu. Jadi, tidak, tidak apa ya, tidak semua tema yang ada di buku itu, itu masuk di jangka, tidak semua, tidak seperti itu. Jadi, mungkin di Amerika, angin yang pun satu tema, misalnya, jadi, tapi, gak ingin kita bangun sebenarnya adalah, bahwa habit, bangga, spolabu, bahan buah-buahnya tadi, untuk terlebih kaya-kaya peduli lingkungan, kaya-kaya, pembuhan kaya-kaya tadi, jadi ibu itu mengatakan asal-asal itu jadi semuanya jangan bisa berarti ibu itu tidak hanya untuk satu di kantar sekolahnya yang bisa atau semua sekolah tapi mungkin tidak maksimal mungkin tadi yang ibu bilang ada satu atau dua yang nyatuh di kadenya boleh diceritain ke teman-teman ibu isi dari buku sekolah berat itu ada apa di dalam ibu? jadi kalau ada tema yang pertama itu berlaku di presiden disitu itu kita membahas memang kemampunnya adalah COVID, jadi ada tema tentang COVID, lalu ada sanitasi, UKS, gitu ya itu di lalu nanti di terutama pengelolaan sampah itu ada ukaya pengelolaan sampah, pengelolaan pengelolaan, pengelolaan, lalu dinyakkan energi dengan air, lalu ada paman, lalu ada kesehatan, itu maksudnya memang pas akan lebih ganti bagaimana bagaimana menyiapkan sekolah-sekolah ini untuk siap tanpa muka dengan berbagai macam persyaratan yang dari tinggal setempat atau yang amat supaya boleh tetap mengambil itu kita keperhatikan untuk sekolah-sekolah terkenalkan yang memang belum cek secara secara tambah, karena kita ingin mengubah lebih tapi bahwa sarana apapun itu bisa sebenarnya bisa kita upayakan, tetapi bisa kita berlaku-laku sekolah-sekolah tadi yang bisa bagaimana sih korak-korak hidup saya punya bagaimana dia kebersihannya bagaimana dia mengelola lahir sekolah untuk kebersihan atau untuk tangannya seperti itu jadi jadi ikut perhatian itu bersama akhirnya berarti dengan anda yang buku sekolah-kurah ini juga sama dengan tujuan dari program sekolah-kurah yang itu mempersiapkan sekolah untuk tatap muka nantinya awalnya seperti itu tapi kalau saya itu dengan jaman ternyata tidak hanya ketatap muka kita ingin mengumpulkan karakter terbaru dilakukan tadi tidak hanya segera tapi begini kak, kalau kita misalnya hanya segera, siapa tak muka itu perlu adanya karena kan di cari-cari-cari itu kan perlu adanya UKS seperti itu setidaknya sudah di UKS tapi memang kita khawatirnya dalam tidak dirawat dikasih tanaman dan itu mungkin lagi hal yang menjadi saya kita inginnya tadi jadi justru dari perubahan masyarakat perubahan berlaku tadi dengan tadi yang misalnya dari kelahannya tadi dia ingin kok bersama kan dia setelah mengajarkan yang langsung berhabi di taman maka dia terus disitu bahwa oh, sebenarnya tak butuh menanam nih jadi di buku itu mengangkat bagaimana ke wainya kenapa sih harus hidup sehat kenapa sih harus menanam kenapa sih harus menanam kenapa harus tidak usaha jadi wainya yang diangkat supaya keseladaran pada sekolahnya itu menjadi tumbuh dan setelah itu kalau misalnya mereka mengupayakan secara fisik itu ada itu akhirnya nanti bisa dirawat lebih baik jadi lebih ke arah perubahan konsep dan dilaku dulu ataupun nanti misalnya ada upaya fisik itu penggeraknya perlembangan dari bingkak tadi maka mereka mengupayakan fisiknya seperti itu oke, berarti bukan hanya untuk berubah kecil ya Bu tapi juga karakter dari warga sekolah itu sendiri Bu ya? ya, yang pertama di sini oke untuk harapannya nih Bu dengan adanya buku sekolah berarti ini diharapkan nantinya sekolah itu seperti apa Bu? dengan adanya buku sekolah ini kita berharap yang kita melatih bulu-bulunya tadi jadi guru-guru di sekolah-bulunya tadi di buku sekolah berarti ini sebenarnya malah di sekolah pikir untuk penyamanan diri kita sebenarnya untuk bisa menghadapi tentang zaman tadi karena buku ini sangat sental dengan penguatan integrasi, mengumerasi, berbasis masalah dan juga berbasis proyek, aktif lain seperti itu jadi kita berharap pengelajaran di sekolah sekolah itu nanti bisa aktif, bisa active penguatan dengan penguatan yang ada sehingga kompetensi anak ini nanti sebegitu juga lumus dari sekolah tersebut itu sudah berarti keperpilan, berpikir kritik, inovatif, reaktif mengatakan masalah, berarti komunikasi dan kolaborasi seperti itu sih jadi lebih sesuai dengan sesuai dengan FKL yang dari pemerintah itu sebenarnya enggak aman jadi itu benar-benar ingin anak didik kita itu semuanya bisa ke atasnya oke, nah untuk buku ini, buku sekolah nanti apa yang membedakan buku sekolah berhati dengan buku-buku pada umumnya buku-buku tentang pelajaran itu sangat berbeda kalau di buku pelajaran kan mungkin seperti kayak MC Prophemy juga ini misalnya ada, misalnya tentang apa ya, sampah gitu ada pelatihan-pelatihan itu, kita tidak seperti itu jadi kita, bukunya itu awalnya itu pertanyaan dikonsumsi sebenarnya kita pakai judul atau diskusi jadi sebenarnya bukan isinya pertanyaan dikonsumsi yang paling aman untuk berpikir paling penting misalnya tentang air gitu tentang libat air disitu ada pertanyaan apakah air di rumah itu lain-lain dikonsumsi nah, kamu berpikir benar-benar enggak misalnya dia akan ngacut ini banyak enggak sih gitu nah, ini itu dibikirkan bahwa air itu sebenarnya airnya itu 5% yang ada dari busan itu ada 9% yang kita bisa gunakan untuk bukunya nah, itu kan untuk dikonsumsi ternyata air yang begitu melepah ini yang bisa digunakan awal itu adalah 10% dari situ kalau kita enggak pandai-pandai untuk menganjurkan tercedera bisa nanti air yang dikonsumsi nah, itu akan menjadi masalah bagi manusia dan dalam hidup yang lain yang akan air itu yang harus dipangun jadi, wah ini di atas itu, kenapa kita harus menyimpan air harus menjaga tersediaan air di dunia itu seperti itu sih jadi, dari fakta tadi akhirnya anak ajar membuat satu proyek dari semuanya tadi setelah itu berpikir ke masa depan dari maka yang tadi dari masa depan itu bagaimana lalu bagaimana juga bagaimana sosialnya masyarakatnya bagaimana dan juga dikaitkan dengan SDG Study jadi, ada yang keluarga bentar seperti ini sama dari hal yang kecil akhirnya dari hal yang keluarga tadi seperti itu lalu juga ada penggiasaan 5L untuk anak kaya terbuat seperti ini seperti ini seperti ini oke berarti buku ini bukan cuma sekedar untuk menyampaikan semua informasi yang tadi melatih anak-anak juga untuk berpikir dari permasalahan yang ada ibu bila tentang sampah dan juga lain oke tadi kan kita sudah bilang bahwa buku ini masih dalam prosesnya prosesnya itu sampai sekarang itu sudah sampai mana dan kira-kira kapan bisa teman-teman semua ini mendapatkan buku tersebut oke oke jadi teman-teman bisa tunggu aja nanti waktu rilis dari buku selamat berkati buat teman-teman semua terima jangan lupa juga untuk ikuti sosial media kami di app CSR Sundar Maslen dan untuk tahu info-info terkait kegiatan-kegiatan dari CSR Sundar Maslen dalam hal ini yaitu bidang pendidikan oke terima kasih banyak atas waktunya sudah membagikan informasi dan juga ilmunya buat teman-teman semua di bidang pendidikan kali ini oke buat teman-teman semua juga makasih sudah menonton bidang pendidikan kali ini jangan lupa juga untuk tonton juga video-video kami di CSR Sundar Maslen dan jangan lupa untuk subscribe juga dan juga follow sosial media kami oke terima kasih semuanya bye 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 bye